assalamualaikum warahmatullahi teman apa kabar sehat masih sering bergareng sambil mabar atau layar smartphone kamu jadi burih gara-gara sering main pubg Oke masih dengan saya msmwkwk channel channel ini bahasnya seputaran gadget dan device baik itu baru atau lama tidak masalah yang penting manfaat apa yang bisa kita peroleh kalau suka langsung tekan subscribe aktifkan semua notifikasi biar teman tidak ketinggalan info dari kita video kali ini mengenai Gamerger yaitu sebuah gamepad terbaru khusus mobilpon dari brand rexus yaitu rexus Gladius GX200 mobilpon gamepad jadi gamepad ini bisa dijadikan untuk smartphone Android dan iOS hanya untuk iOS supportnya di iOS 13 ke bawah untuk harga dan toko pembeliannya nanti saya simpan di deskripsi kita mulai dari paket pembeliannya by the way video unboxing diambil hampir dua minggu sebelum video ini kita upload rencananya mau buat unbox sama hands-on tapi ada kerjaan yang tidak kalah pentingnya jadi ya sekalian saja bikin reviewnya dan untuk item di dalam kemasan itu antara lain yang pertama buku manual dua buah yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris isinya ini lumayan komplit kemudian ada pond holder dan tentu unit gamepadnya kabel charger jadi ini agak mengecewakan buat kita sebenarnya dan sebelum lanjut saya disclaimer dulu bahwa ini bukan untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan pihak manapun tapi hanya ingin berbagi pengalaman dengan apa yang kita alami saat membuka paket ini di paket yang kita terima ini tidak ada kabel charger-nya entah ini kesalahan waktu pengecekan sebelum dikirim atau bagaimana kita tidak mau berspekulasi sampai detik ini penilaian kita di tempat belinya belum di respon tapi pada intinya item yang dimaksud tidak ada saat kita unboxing dan memang boxnya ini tidak bersegel itu agak aneh sebenarnya ini sepelet tapi buat kita it's not good man sebenarnya solusinya mudah cukup di return saja tapi berhubung si pemiliknya tidak keberatan dengan minus ini ya kelihatannya dia sudah tidak sabar ingin pakai gamepadnya dan setelah dites juga semuanya berfungsi baik jadi ya perihal komplain atau tidak kembali ke yang beli bener tidak dan semoga kejadian ini hanya kebetulan saja Oke kita lanjut untuk unit rexus Gladius GX 200 saat pertama kali dilihat bentuk dan layout tombol-tombol ini identik dengan gamepad PS3 perbedaannya itu hanya ada pada tambahan beberapa tombol tampilannya terasa premium dengan aksen biru yang terlihat match dengan permukaan bodinya yang berwarna hitam dop ini dan dan permukaan dop ini bikin permukaannya tidak mudah meninggalkan bukes jari kemudian keseluruhan lukukan bodinya terbuat dari plastik yang rasanya tidak terlalu tebal tapi ini kelihatan rapi lukukan lukukan ini terkesan seperti lukukan pada mobil-mobil sport terkesan aerodinamis lah itu mungkin salah satu faktor yang bikin GX 200 ini terlihat premium untuk dimensi rexus Gladius GX 200 ini panjangnya 15,5 cm lebar 10,5 cm dan tinggi atau tebalnya sekitar 3 cm untuk feel digenggaman rasanya cukup pas dan terasa solid apalagi untuk ukuran tangan ini yang ya bisa dibilang tergolong kecil feel jangkauan jempol ke tombol ye dan tombol arah atas ini juga dengan mudah terjangkau tanpa perlu mengubah posisi tangan feel tombol-tombolnya juga ya oke lah ada rasa feedback begitu juga feel kedua tombol analognya ini luas tidak kaku tapi tetap terasa ada feedback hanya saja ujungnya ini yang seperti sepertinya berbahan karet masih terasa licin dan jika digunakan pada tangan yang mudah berkeringat walaupun di bagian pinggir tombol analog GX 200 ini dibuat bertekstur rasanya ya masih tetap agak licin di bagian depan ini terdapat slot port charging tipe micro USB dan di bawahnya ada karet penutup fungsinya ini untuk memasukkan phone holder bawaan gamepad tadi untuk pairing ke smartphone cukup mudah btw disini seperti biasa saya menggunakan smartphone Android Galaxy M20 yang bukan HP gamer tentunya Android versi 9 dan chipsetnya Exynos btw khusus smartphone dengan chipset Mediatek Lexus GX 200 ini belum support jadi ya enggak usah beli kalau chipsetnya Mediatek untuk mengaktifkan gamepad Lexus GX 200 ini ada dua cara yaitu dengan menekan kombinasi tombol home plus X untuk mode human interface device atau hid kemudian cara kedua adalah dengan tekan home plus a untuk mode instant play mode ini memungkinkan teman untuk bisa menambah tombol dengan menggunakan aplikasi khusus yang diberi nama key linker prinsip kerjanya hampir sama seperti di aplikasi shooting V3 plus pada keyboard and mouse converter atau battle block di IPK 916 yang juga videonya nanti bisa lihat lengkapnya disini sayangnya buat di smartphone ini cuman berfungsi di mode yang kedua saja yaitu mode instant play kenapa saya juga belum tahu penyebabnya barangkali teman ada yang tahu sebabnya ya bisa bagi infonya di kolom komentar untuk menonaktifkan cukup tekan dan tahan tombol home beberapa detik atau jika dibiarkan saja beberapa saat gamepad ini akan off dengan sendirinya lanjut setelah install key linker aktifkan gamepadnya di mode instant play tekan home plus a untuk Android sedang untuk iOS tekan home plus B masuk ke key linker tampilannya seperti ini jadi buat yang familiar sama aplikasi-aplikasi mapping tampilan ini mirip sama shooting V3 plus untuk pengaturan tombol-tombol di game sebenarnya sudah disiapkan presetnya oleh key linker tapi saya sendiri lebih suka menggunakan setting tombol yang sudah ada sebelumnya jadi presetnya saya custom lagi caranya dengan screen capture posisi tombol yang sudah ada di game nantinya jika pakai gamepad atau converter pengaturan tombol di game ini tidak perlu saya ubah lagi by the way untuk setting mapping selain bisa setting sensitivitas di gamenya langsung di key linker juga bisa setting sensitivitas selain itu tentu bisa menambah atau mengurangi tombol tentu ini sesuai kebutuhan plus bisa buat kombinasi dua tombol juga untuk pengujian saya mencobanya di beberapa game yang presetnya ini sudah ada di aplikasi key linker misalnya Viva Mobile Mario Kart Tour dan tentu game FPS favorit saya Call of Duty secara umum dari beberapa game ini semua berfungsi baik tapi ada catatan khusus game Battlefield macam Call of Duty khususnya saat mode multiplayer gamepad ini rasanya kurang cocok karena saat bermain pergerakannya tidak seluas dan se-flexible ketika menggunakan converter maksud saya disini converter mouse and keyboard sekalipun setelah sensitivitas ini diatur di aplikasi maupun di game nya lagi saya merasakan pergerakan ini agak kurang lulus dan responsif selain karena memang saya sendiri terbiasa pakai mouse dan keyboard atau langsung di layar monitor kemudian untuk sensitivitas views nya atau pandangan itu bisa kita atur ulang di aplikasi sayangnya saya masih belum dapat settingan sensitivitas yang cocok apapun yang ditawarkan pada gamepad rexus Gladius GX200 ini cukup baik menurut saya tidak kalah dengan gamepad yang pernah kita review disini desainnya biasa seperti punya PS malah tapi berkesan premium karena ada tambahan-tambahan kecil tapi bikin enak dilihat bullet quality nya baik dan juga ada bonus holder khusus smartphone dan tentu tidak akan cocok untuk tablet buat yang sering tanya pakai ini bisa dibenar atau tidak ya saya cuman bisa bilang sampai saya sekarang tidak pernah mengalami baik itu PUBG dan Call of Duty sampai video ini di upload masih aman-aman saja tetapi jika nanti kejadian misal akun saya di benet tentu akan saya kasih info di deskripsi atau kolom komentar video ini untuk daya tahan baterai lumayan menurut si pembelinya sebut saja Aceh sejak dibeli dia baru sekali isi dan itu pun waktu pertama datang dan sejak disini dan dicoba selama kurang lebih tiga hari ini saya pakainya rata-rata di satu sampai dua jam sehari lah GX200 ini belum ada tanda-tanda akan lowbat untuk delay koneksi bluetooth versi 4.0 ini terasa cukup responsif dan bagi saya yang bukan gamer pro semua game yang kita coba disini masih bisa dinikmati dan tidak ada delay yang menurut saya berlebihan jadi saya cuman kalian ingin bilang bahwa menggunakan gamepad ini akan memberikan pengalaman bermain yang berbeda tetapi tidak akan mengubah skill jadi seperti pro player itu lain cerita oke dan jelas ada nilai positifnya layar monitor smartphone teman akan lebih awet lah sebab bebannya berpindah ke gamepad ini Oke untuk sementara itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai gamepad rexus gladius GX200 ini jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar semoga kita bisa jawab dan jika teman tertarik melihat apa saja gamer yang pernah kita bahas bisa ceknya di sini atau beberapa playlist gadget pilihan ceknya di sini seperti biasa keep smart and be yourself Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai saya mesmo baka baka channel sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati